Saudara puncak peringatan Hari Jadi Kota Bandar Lampung ke-340 tahun ditutup dengan Karnaval Budaya Nusantara dan Festival Mobil Hias. Warga pun antusias menyaksikan parade yang diikuti oleh 126 kelurahan di Bandar Lampung. Perayaan Hari Jadi Kota Bandar Lampung ke-340 tahun ditutup dengan parade budaya dan Festival Mobil Hias yang mengelilingi sejumlah ruas jalan kota pada minggu siang. Masyarakat Bandar Lampung sangat antusias menyaksikan kemeriahan parade budaya yang menyuguhkan tari-tari yang lengkap dengan pakaian adat senusantara. Serta pawai mobil hias dari setiap perwakilan instansi pemerintahan, TNI Polri, BUMD hingga Kelurahan Sekota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana berharap melalui acara ini dapat meningkatkan kecintaan generasi muda pada budaya Nusantara. Tentunya juga peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat dan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Dan kita berharap dengan keadaan yang bergabung Bandar Lampung ini tetap kita kondisif. Karena apa? Kalau kita sama-sama bekerja sama yang baik, insya Allah. Kota Bandar Lampung aman dan juga COVID-19 hilang dan juga PAD Kota Bandar Lampung aman tersebut. Kemarin expo perjalanan dengan baik dan juga sekarang karnafam dengan mobil hias, alhamdulillah perjalanan dengan baik juga. Selain parade, juga terdapat perlombaan antar dinas dan warga di tingkat kelurahan, jalan sehat, hingga pesta rakyat. Demi pengendalian pandemi, Satgas COVID-19 selalu disiagakan untuk memastikan warga patuh pada protokol kesehatan. Roma Afria Ida, Kompas TV, Lampung